Intro Berbuka puasa tak lengkap rasanya tanpa sajian takjil. Di Jakarta, Pasar Main Hill masih menjadi salah satu tujuan untuk berburu takjil setiap tahunnya. Memasuki bulan puasa berburu takjil tampaknya menjadi salah satu ritual yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya Pemirsa. Nah karena Gesny udah ada di Pasar Main Hill, Jakarta Selatan, Gesny mau keliling-keliling dulu nih kira-kira takjil apa yang cocok untuk disantap saat berbuka nanti. Di Pasar Main Hill, Jakarta Selatan ini setidaknya ada 50 hingga 70 pedagang yang tumpah ruang menjajakan berbagai makanan seperti gorengan, roti manis, as gula, as kopior, hingga nasi badan. Harganya tentu lebih terjangkau dibandingkan berburu di mal. Tak heran Pasar Kegil di Ben Hill masih menjadi favorit dan tetap bertahan hingga kuning. Kebanyakan para pembeli yang memilih datang merupakan para karyawan kantoran yang berada di sekitar Pasar Ben Hill. Pasarnya sih benar-benar pasar gitu. Jadi benar-benar jajanannya lengkap, mencari apa aja ada benar-benar oke banget sih untuk berbuka puasa. Harganya? Oh harganya terjangkau sih menurut aku untuk yang kerja kantoran gitu. Oke baik. Di Pasar Ben Hill? Karena deket dari kantor. Deket dari kantor ya. Emang setiap tahunnya selalu beli di sini? Baru pertama kali sih di sini. Soalnya aku juga baru kan di sini. Ya menurut mbak gimana sih Pasar Ben Hill? Rame sih terus makanannya juga murah-murah jadi makanya rame kayak gitu. Bagi para pedagang takjil musiman, bulan suci Ramadhan merupakan berkat tersendiri. Tapi salah satunya, dia telah berdagang takjil sejak tahun 2010 di setiap bulan Ramadhan. Mulai berdagang sejak pukul 14 hingga 18 waktu Indonesia Barat, Adi mampu merauk omset hingga 30 juta rupiah. Setiap tahun kita ngikut di sini. Udah berapa tahun? Dari tahun 2010. Omset keseluruhan gitu ya. Ya adalah gitu. 30-an lah. Hampir 30-an ya. Pemirsa tau gak? Kalau takjil dalam bahasa Arab itu artinya menyegarkan. Nah supaya berbuka puasanya nanti diawali dengan yang segar-segar, Gesmi udah beli es belewah dan tadi juga ada roti-roti manis. Nah bagi Anda yang tidak sempat menyiapkan menu takjil, berburu takjil di Pasar Ben Hill menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi Anda. Dari Jakarta Selatan, GSMC Tanggang, Wilya Andri, Jopos TV melaporkan. Informasi berburu takjil tadi menjadi penutup kisah islami kali ini. Saya Firzara Dwi Tami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!